Wahyu Pasal 13 Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk sepuluh, dan berkepala tujuh. Di atas tanduk-tanduknya terdapat sepuluh makota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naka itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka, yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu, dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, Siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujan. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya empat puluh dua bulan selamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang bumi, dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu, setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba, yang telah disembeli. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini, ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, Dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi, dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, Yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dasyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, dengan tanda-tanda, Yang telah diberikan kepadanya, untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, Supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, Namun, yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, Sehingga patung binatang itu berbicara juga, Dan bertindak begitu rupa, Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu, Dibunuh. Dan ia menyebabkan, Sehingga kepada semua orang, Kecil atau besar, Kaya atau miskin, Merdeka atau hamba, Diberi tanda pada tangan kanannya, Atau pada dayinya, Dan tidak seorang pun yang dapat membeli, Atau menjual, Selain daripada mereka, Yang memakai tanda itu, Yaitu nama binatang itu, Atau bilangan namanya. Yang penting di sini, Ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, Karena bilangan itu, Adalah bilangan seorang manusia, Dan bilangannya ialah, Enam ratus enam puluh enam. Wahyu pasal empat belas, Dan aku melihat, Sesungguhnya, Anak tumba berdiri di bukit Zion, Dan bersama-sama dengan dia, Seratus empat puluh empat ribu orang, Dan didahi mereka, Tertulis namanya, Dan nama bapanya, Dan aku mendengar suatu suara dari langit, Bagaikan tesau air bah, Dan bagikan delu guru yang dasyat, Dan suara yang ku dengar itu, Seperti bunyi pemain-pemain kecapi, Yang memerdek kecapinya, Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, Di hadapan tahta, Dan di depan keempat makhluk, Dan tua-tua itu, Dan tidak seorang pun, Yang dapat mempelajari nyanyian itu, Selain daripada, Seratus empat puluh empat ribu orang, Yang telah ditebus, Dari bumi itu, Mereka adalah orang-orang, Yang tidak mencemarkan dirinya, Dengan perempuan-perempuan, Karena mereka murni, Sama seperti perawan, Mereka adalah orang-orang, Yang mengikuti anak domba itu, Kemana saja ia pergi, Mereka ditebus, Dari antara manusia, Sebagai korban-korban sulung, Bagi Allah, Dan bagi anak domba itu, Dan di dalam mulut mereka, Tidak terdapat busta, Mereka tidak bercelah, Dan aku melihat, Seorang malaikat lain, Terbang di tengah-tengah langit, Dan padanya ada injil yang kekal, Untuk diberitakannya, Kepada mereka, Yang diam di atas bumi, Dan kepada semua bangsa, Dan suku, Dan bahasa, Dan kaum, Dan ia berseru, Dengan suara nyari, Takutlah akan Allah, Dan muliakanlah dia, Karena telah tiba saat penghakimannya, Dan sembahlah dia, Yang telah menjadikan langit, Dan bumi, Dan laut, Dan semua mata air, Dan seorang malaikat lain, Malaikat kedua, Menyusul dia, Dan berkata, Sudarumu, Sudarumu, Sudarumu baga, Kota besar itu, Yang telah memabukkan, Segala bangsa, Dengan angkur, Hawa nafsu, Tahulnya, Dan seorang malaikat lain, Malaikat ketiga, Menyusul mereka, Dan berkata, Dengan suara nyari, Jika seorang menyembah binatang, Dan patungnya itu, Dan menerima tanda pada daminya, Atau pada tangannya, Maka ia akan minum, Dari anggur murka ala, Yang disetiakan, Tanpa tangkuran, Dalam sawan murkanya, Dan ia akan disiksa, Dengan api, Dan belerang, Di depan mata malaikat, Malaikat kudus, Dan di depan mata, Anak domba, Maka, Atap api, Yang menyiksa, Mereka itu, Mereka akan sampai, Selama-lamanya, Dan siang malam, Mereka, Tiap mimpi, Mimpinya disiksa, Yaitu, Mereka yang menyembah, Sinatang, Ketapa tunggal itu, Dan parang siapa, Yang telah menerima, Tanda namanya, Yang penting disini, Ialah ketekunan, Orang-orang kudus, Yang menuruti, Perintah Allah, Dan iman, Kepada Yesus, Dan aku mendengar, Suara dari sorga, Berkata, Tuliskan, Berbahagialah, Orang-orang mati, Yang mati, Dalam Tuhan, Sejak sekarang ini, Sungguh, Kata Roh, Supaya, Mereka, Boleh beristirahat, Dari jerimlelah mereka, Karena, Segala perbuatan mereka, Menyertai mereka, Dan aku melihat, Sesungguhnya, Ada suatu awan putih, Dan di atas awan itu, Duduk seorang, Seperti anak manusia, Dengan sebuah makota emas, Di atas kepalanya, Dan sebilah sabit tajam, Di tangannya, Maka keluarlah, Seorang malaikat lain, Dari baik putih, Dan ia berseru, Dengan suara nyaring, Kepada dia, Yang duduk di atas awan itu, Ayunkanlah sabitmu itu, Dan tuailah, Karena sudah dibasatnya, Untuk menuai, Sebab, Tuayan di bumi, Sudah masak, Dan ia, Yang duduk di atas awan itu, Mengayunkan sabitnya, Ke atas bumi, Dan bumi pun, Dituailah, Dan seorang malaikat lain, Keluar dari baik suci, Yang disorga, Juga padanya, Ada sebilah sabit tajam, Dan seorang malaikat lain, Datang dari mesbah, Ia berkuasa atas api, Dan ia berseru, Dengan suara nyaring, Kepada malaikat, Yang memegang sabit tajam itu, Katanya, Ayunkanlah, Sabitmu yang tajam itu, Dan potonglah, Buah-buah pohon anggur di bumi, Karena buahnya sudah masak, Lalu malaikat itu, Mengayunkan sabitnya, Ke atas bumi, Dan memotong, Buah pohon anggur di bumi, Dan melemparkannya, Kedalam kilangan besar, Yaitu murka alam, Dan buah-buah anggur itu, Dikilang di luar kota, Dan dari kilangan itu, Mengalir darah, Tingginya sampai ke kekan kuda, Dan jauhnya, Dua ratus mili, Wahyu pasal lima belas, Dan aku melihat, Suatu tanda lain di langit, Besar dan ajaib, Tujuh malaikat, Dengan tujuh malapetaka terakhir, Karena dengan itu, Berakhirlah murka Allah, Dan aku melihat, Sesuatu bagikan, Lautan kaca, Bercampur api, Dan di tepi, Lautan kaca itu, Berdiri orang-orang, Yang telah mengalahkan, Binatang itu, Dan patungnya, Dan bilangan namanya, Pada mereka, Ada kecapi Allah, Dan mereka menyanyikan, Nyanyian Musa, Hamba Allah, Dan nyanyian anak domba, Tunyinya, Besar dan ajaib, Segala pekerjaanmu, Ya Tuhan, Allah, Yang maha kuasa, Adil dan benar, Segala jalanmu, Ya raja segala bangsa, Siapakah yang tidak takut, Ya Tuhan, Dan yang tidak memuliakan, Namamu, Sebab engkau, Saja yang kudus, Karena semua bangsa, Akan datang, Dan sujud menyembah engkau, Sebab telah nyata, Kebenaran, Segala penghakimanmu, Kemudian, Daripada itu, Aku melihat, Orang membuka, Baik suci, Kemah kesaksian, Di sorga, Dan ketucuh malaikat, Dengan ketucuh malapetaka itu, Keluar dari bayat suci, Berpakaian lenan, Yang putih bersih, Dan berkilau-kilauan, Dan dadanya, Berlilitkan, Ikat pinggang dari emas, Dan satu dari keempat makhluk itu, Memberikan kepada ketucuh malaikat itu, Tucuh cawan dari emas, Yang penuh berisi murka Allah, Yaitu Allah yang hidup, Sampai selama-lamanya, Dan baik suci itu, Dipenuhi asap, Karena kemuliaan Allah, Dan karena kuasanya, Dan seorang pun, Tidak dapat memasuki, Baik suci itu, Sebelum berakhir, Ketujuh malaikat itu, Dari ketucuh malaikat itu, Bagi warga sorga, Yang mau dapat, Pemberitahuan video terbaru, Silahkan klik subscribe, Dan paling penting, Jangan lupa untuk, Klik aktifkan loncengnya ya, Warga sorga terkasih, Tolong bantu beri saya, Semangat upload video baru, Dengan kasih like ya, Ayo warga sorga, Menjadi berkat bagi orang lain, Dengan membagikan video ini ya, Tuhan Yesus Kristus, Memberkati kita warga sorga, Amin, Ingat, Dalam kitab Filipi 3 ayat 20, Tertulis firman Tuhan, Karena kewargaan kita adalah, Di dalam sorga, Dan dari situ juga kita menantikan, Tuhan Yesus Kristus, Sebagai juru selamat,